Sebelum kita melanjutkan tentang kemungkinan dunia akan meruntuh secara ekonomi, kita mengingatkan diri kita akan model bernegara ala Sri Lanka. Sri Lanka adalah negara yang salah kelolaan bernegaranya. Sri Lanka memang membangun, tapi membangun sesuatu yang tidak produktif, bahkan konsumtif, seperti membangun bandara yang berada jauh dari tempat kebutuhan, yang kosong tempatnya. Membangun pelabuhan laut yang tidak disinggahi kapal asing, kecuali kapal dari Tiongkok. Padahal 100% kapal niaga yang melewati Selat Malaka pasti lewat Laut Adaman dan Samudera India, di mana Sri Lanka wilayahnya tersebut ternyata hanya dilewati saja, tidak nyandar di pelabuhan tersebut, tidak tukar kargo ataupun strategi logistik lainnya. Bandara kosong dibangun jauh dari yang membutuhkan transportasi udara, yaitu dibangun di kampung halamannya, Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka yang kakak adik, kampungnya Raja Paksa. Sri Lanka bernegaranya dicampur dengan kebijakan yang menguntungkan bisnis pejabat, membuat peraturan dengan membungkus kekuasaan kesannya untuk rakyat. Padahal tidak, bernegara hanya membuat harta berputar di kalangan pejabat dan keluarga pejabat, yang dalam hal ini mereka adalah keluarga dan kolega Raja Paksa. Fakta di lapangan, Sri Lanka sekarang krisis ekonomi negaranya. Setiap hari demo, rumah sakit berhenti melakukan surgery atau operasi. Listrik mati di 50% wilayah Sri Lanka. Cadangan pangan hanya tinggal satu bulan lagi. Kita ke Pakistan sekarang. Ekonomi Pakistan memerlukan 36 bilion dolar untuk bisa menyambung hidup rakyat Pakistan. Ketika meminta bantuan IMF untuk membail out utang Pakistan, ternyata IMF menolak permintaan Pakistan tersebut. Apa yang menyebabkan penolakan tersebut? Pakistan bisa dikatakan negara yang berbahaya. Berbahaya karena ada tiga kolompok teroris besar yang tinggal di Pakistan dan besar di Pakistan. Pakistan adalah juga negara yang memiliki senjata nuklir. Saat ini, Perdana Menteri Pakistan yang baru, Sebas Sharif, sedang di Turki. Tujuannya satu. Survival of the Pakistan's nation. Pakistan memerlukan cash untuk membayar kewajibannya sebesar 36 bilion dolar. Pakistan desperate, namun sejauh ini tidak ada yang membantunya. Apakah Pakistan menjadi Brazil-nya Amerika Latin di krisis ekonomi di tahun 80-an seperti Meksiko bangkrut? Meksikonya sekarang adalah Sri Lanka. Pakistan cadangan devisanya tinggal 10 bilion dolar yang hanya bisa untuk biaya 2 bulan negara Pakistan. Minta bantuan IMF ditolak. Juga karena IMF meminta Pakistan merubah strategi keuangan bernegaranya terlebih dahulu, yaitu cut cost. Lebih efisien, mencabut subsidi BBM dan listrik. Naikin pajak, swastakan dua bank negara. Bank tersebut untuk jadi swasta. Karena selama menjadi bank BUMN, inilah ladang korup. Melepas dukungan kepada kelompok teroris Taliban, ISIS, dan Al-Qaeda. Yang total sekitar ada 40 ribu pasukan teroris bersenjata tersebut di sana dan mengusir keluar dari Pakistan. Pakistan harus bukan lagi teroris safe heaven. Solusi yang dicoba Pakistan kemudian yaitu menerbitkan surat hutang atau bond. Ternyata tidak ada juga yang membeli. Lalu Pakistan merapat ke friendly country, yaitu Tiongkok, sebagai negara pemberi hutang proyek terbesar Pakistan. Dan ditolak juga sama Tiongkok. Kemudian merapat ke Saudi Arabia, serta ke Uni Emirat Arab. Juga ditolak. Syarat negara sahabat itu hanya satu. Kalau disetujui IMF, mereka baru bantu. Kita rincikan lagi, sebenarnya apa sih aslinya kenapa negara-negara nggak ada yang mau bantu Pakistan? Karena kebiasaan buruk dari negara Pakistan itu. Pakistan itu dalam 20 tahun terakhir sudah dibail out 22 kali. Dan memang parah ngelola negaranya. Untuk yang nomor 23 kali ini, semua mundur ambiar itu Pakistan. Mengikuti jejak Sri Lanka. Sekarang kita ke Argentina. Inflasinya mencapai 50% dalam 6 bulan ini. Karena mahalnya import BBM dan pangan. Kemudian menghadapi IMF untuk minta pinjaman 45 bilion dolar. Juga belum diberikan. Di saat yang sama, El Salvador dan Peru sama nasibnya dengan Argentina. Inflasi di atas 30%. Dan 4 bulan ini, pengangguran terburuk dalam 10 tahun terakhir. Ke negara sub-Sahara Afrika sekarang. Kenya memerlukan bailout 70 bilion dolar. Ghana memerlukan 45 bilion dolar untuk membailout. Juga Afrika Selatan. Kita ke Turki. Inflasi Turki mencapai 70% dalam kurun waktu 12 bulan ini. Mata uang lira Turki turun 30% dalam 12 bulan ini. Dari data ini semua, World Bank memprediksi setelah Sri Lanka, akan ada 12 negara lagi yang ampul seperti Sri Lanka di tahun 2022 ini. Karena tidak bisa membayar kewajiban hutang. Kita samberikan informasi kali ini. Sebagian besar negara berkembang punya masalah pinjaman yang besar dan berat. Anggaran nasional sudah di ujung habis. Semua dipaksa memotong anggaran negara. Fokus ke yang perlu-perlu saja. Kemudian, sebagai new mind. Adakah solusinya untuk masalah ekonomi dunia ini? Pertama, stop berhutang menggunakan mata uang negara lain. Terutama dolar. Kemudian, perkuat ketahanan pangan nasional tanpa unsur import. Kemudian, memotong anggaran negara terutama untuk proyek yang tidak membuat efek domino pertumbuhan ekonomi nasional. Jangan lagi mengambil pinjaman asing dan membangun tanpa mengaktifkan kekuatan ekonomi nasional yang ikut membangun. Misalnya ada sebuah proyek, 80% yang minimum adalah kekuatan nasional. Baik dari bahan baku, SDM, dan modal. Proyek dengan mengandalkan dana asing, tenaga kerja asing, dan uang asing, serta teknologi asing. Jangan lagi diberikan peluang karena bisa menjadikan kita tersandera, terjebak hutang. Sungguh, krisis hutang ekonomi bisa menyebabkan krisis keamanan, krisis pertahanan, dan krisis kedaulatan. Negara.